Intro Keluarga besar Dusun Bojong, RW15, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, bagian Seksi Olah Raga, menggelar acara Donasi bagi anak yatim dan duafa. Sejumlah anak yatim dan duapa terpantau berkumpul di lapang voli kebanggaan warga Bojong, yaitu Langmas Kled. Hadir anggota DPRD Kabupaten Sumedang Dudi Supardi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Setap Desa Cipacing, dan Kadus II. Sebelum kegiatan terpantau, Panitia Donasi menampilkan kreasi anak-anak keluarga sekitar serta menjajakan makanan hasil karya ibu-ibu RW15, di mana Ketua RW Jafar Sidik membentuk Seksi Olah Raga, menaungi Voli Bal, Ketua Voli Firman Sah, Ketua Fantastik Aerobik, dan yang lainnya. Ketua Donasi Anak Yatim dan duafa yang juga Kepala Seksi Olah Raga Kusnadi atau sapaan panggilannya Kang Obing didampingi Ketua RW15 Jafar Sidik, mensyukuri bahwa pada hari ini pihaknya dari Seksi Olah Raga RW15, Dusun Bojong, Desa Cipacing, bisa mendonasi bagi anak yatim dan duafa sebanyak 50 orang yang berhak mendapatkan santunan dan semua penerima santunan asli warga Dusun Bojong. Bantuan ini berkat kerjasama dengan para donatur dan sumbangsi kumpulan dari warga RW15. Santunan ini berupa uang bagi anak yatim dan duafa serta paket sembahko. Hari ini kebetulan kami dari Seksi Olah Raga RW15 Bojong akan mengadakan donasi anak yatim yang insya Allah yang akan didonasikan sebanyak 50 orang pak kegiatan yang pengisi acara ini yang pertama ada acara hafalan Al-Quran atau wafil Al-Quran oleh anak-anak pengajian dari RW15 Bojong. Dengan demikian, untuk tahun ini kami masih belajar mohon maaf apabila mungkin banyak kekurangan. Kami juga terima kasih ke semua elemen yang telah membantu di acara donasi anak-anak ini khususnya ke PRW, yang kedua ke penelitia, ke para donatur yang sudah menyisihkan di buktinya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada acara ini dibalas oleh orang sumberkala selebih mungkin. Nah ini donasi dari mana pak, anggaran yang terkumpul? Donasi pak, yang pertama yang jelas dari para donatur, perusahaan-perusahaan yang ada di Nipunga RW15 Bojong, yang kedua dari PKL, yang ketiga Alhamdulillah dari kumpulan Gotongoroyong Warga RW15 Bojong. Santunan yang diberikan berupa barang atau berupa uang tunai? Kebetulan santunan yang akan diberikan, yang pertama berupa uang untuk anak yatim, yang kedua untuk kaum doapan dan jana itu paket Pak Benceng Peras. Harapan terakhir, mudah-mudahan dengan acara negara ini, yang pertama ya kami berharap bisa, kita harus mengasih contoh ke semua warga, supaya gitu tetap harus berbagi dengan bersama masyarakat, ya khususnya yang mungkin ada yang di bawah kebutuhan kita. Yang keduanya, mudah-mudahan tali persaudaraan siatu rahmi di Bojong itu lebih rata. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.